Guna memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat di bumi ragam Tunas, Lampung. PJ Bupati beserta jajaran melakukan peninjauan ke mal pelayanan publik di Kabupaten setempat. Peninjauan dilakukan di Ekstoser Baramayana yang berada di Kabupaten Lampung Utara. Peninjauan ini dilakukan PJ Bupati Aswarodi beserta jajaran. Guna melihat salah satu aset yang diberikan kepada Pemda setempat untuk difusikan sebagai mal pelayanan publik. Dalam keterangannya kepada awak media, Aswarodi berjanji akan konsen pada pengoptimalan aset ini sehingga nantinya bisa menjadi mal pelayanan publik yang lebih representatif bagi masyarakat. Pihaknya akan melakukan pendataan terkait pergaikan perbaikan yang akan dilakukan di gedung ini. Ini adalah salah satu aset kita, Ramayana Ingkap Lampung Utara. Dan ini menjadi aset kita. Dan saya memang konsen dalam rangka untuk kita ingin mengoptimalkan bagaimana aset yang sudah diberikan kepada kita ini bisa benar-benar. Dan aset Ramayana ini akan kita jadikan mal pelayanan publik, seluruh pelayanan publik yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, Iwan Sagitariza mengatakan, pihaknya siap untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat lewat mal pelayanan publik ini. Ini menginginkan bahwasannya pelayanan publik yang ada di Kabupaten Lampung Utara bisa terpisahkan di, nanti akan di-backup oleh anggaran APBD Kabupaten Lampung Utara. Mendisiplinkan seluruh jajaran yang ada di mal pelayanan publik ini, sesuai dengan jam kerja dan ekspektif yang sederhana di masyarakat. Mal pelayanan publik ini nantinya juga akan diberikan ruang komersil di salah satu lantai, sehingga dapat menggeliatkan perekonomian di Kabupaten Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Fajar Novitra, Metro TV, Lampung.